Hai kembali lagi dengan Aido Tikri disini dan hari ini aku ditemenin sama Rina TR4 Menjelang akhir tahun 2020 kita bakal drawback Perjalanan karir veteran Beto Putra Onsu Yes, karir-karir awal-awal Onyo tampil di TV, mulai karirnya di Jakarta Dari anak kampung dibawa ke Jakarta untuk menjadi seorang superstar Dan sekarang satu tahun lebih Onyo mengulai karir di Jakarta dan sekarang sudah jadi superstar Perubahannya yang keren banget Dari segi looknya, penampilannya dan yang pasti suaranya makin membahnya Biasanya kan anak-anak daerah kalau mau jadi superstar di Jakarta harus ikut ajang dulu Entah itu ada Indonesian Idol Junior, ada The Voice Kids Dan sekarang Onyo tanpa mengalui itu semua Dari seorang superstar, jadi kita gak perlu ikut lomba untuk jadi superstar Yang penting kita tunjukin aja karir kita atau suara kita yang keren, karir yang positif Insya Allah bakal jadi superstar Ya seperti Onyo Nah kali ini Onyo itu kan kemarin jadi icon KDI 2020 Sebelum itu Onyo tahun 2019 juga waktu di KDI sering banget tampil Sering banget mengisi acara dan jadi bintang tamu di acara KDI 2019 Dan aku bilang MNC itu ikut berjasa sih Ya salah satu tempat Onyo yang memberi wadah untuk Onyo ya kan Kayaknya memang rumahnya Onyo banget ya MNC ini Selain di TransTV dia memulai karirnya MNC TV itu memberi jalan banget buat Onyo Dan sampai sekarang MNC TV juga terbukti sangat mendukung banget karirnya Onyo Sampai konsernya Onyo 2 kali dilakuin di MNC TV Semuanya tuh keren banget Sampai sekarang gak bisa move on guys sama buat terpaksa yang ada Dan bener-bener hampir semua acara MNC TV itu ada Onyo nya nih Kalau acara-acara nyanyi ataupun ulang tahun MNC TV Serta acara humor, acara kontes, semua ada muka Onyo nya kalau di MNC TV Nah episode kali ini kita akan throwback Onyo di tahun kemarin 2019 Saat menjadi bintang tamu di acara KDI 2019 Duet sama Ayu Ting Ting Yang lagu yang di judul tahun kemarin Lagunya dari NG Yang hidurnya dia Itu semua orang pasti tau lagu ini Pasti Pasti Dan disini Onyo akan nyanyi duet sama Ayu Ting Ting Lagu Gia di panggung KDI 2019 Dan throwback Oh Tuhan Ku cinta dia Ku sayang dia Rindu dia Ya Kami lihat penonton ga sih Iya udah lama ya di TV, penonton Tidak ada guys Pasti penonton kayak Oh penonton Eleforianya tuh kurang barai Gila sekarang Dihankan dia, butuhkanlah, selamat cinta di hatiku Kalian dengarkan itu, di hatiku Disini suaranya belum berubah ya? Ya, ini aku suka banget loh Ini falsetnya bening banget ya suaranya Dan enaknya kalo anak kecil itu duet sama cewek Masih sama, masih deket Gak ada yang saling ngebanting nada Semuanya nadanya sama kalo sama cewek Aku baru liat onyo pake telana pendek ternyata disini Masa? Iya, onyo pake telana pendek loh disini Iya Aku baru liat onyo pake telana pendek Tuh Oh iya, iya style yang keren ya Tuh Oh ayo Di suatu hari tempat Sengaja kita berpake Aku ngomong banget ya Iya Aku liatin ayo tuh ngerangkul onyo Kan ini onyo masih awal-awal karir gue Iya Awal dipegang ayah Ruben kan disini Tidak pernah terlekat Kembali mengadal cinta Hati ini kembali Onyo mau nyanyi tapi gak jadi Senyum-senyum Tapi onyo nyaman disini keliatan Mungkin udah kenal deket sama ayu Iya Kelihatan onyo jauh Lebih nyaman saat ya disini Badi di Bronis kemarin ya Itu masih yang Masih yang Masih yang Polos-polos gimana Tapi disini aku juga liat Gaya tika nyawanya tuh Masih bener polos gitu Masih anak-anak Masih belum tau Attitude di panggung gimana Masih bener-bener polos banget gitu Anak-anak yang nyanyi Iya Anak-anak yang nyanyi Temukan senyum dan heran Semua itu karena Oh Tuhan ku cinta dia Iya Anak-anak 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 Tapi serak-seraknya udah ada ya Iya Serak suara onyo udah ada disini Terus senyum-senyum gitu Ih Gemes tau melihatnya Ternyata Dari awal berarti guys Ternyata R&B-an cengkoknya tuh Dari awal udah ada Berarti kita gak salah ngomong Kalo itu memang ada R&B-nya Iya Dari awal karirnya udah Udah keluar Lamiahnya dia gitu Secara alami di ini Ternyata Mada Pertawa Falsetnya keren banget Nadanya Gila Falset kalo kita gak pintar tuh bisa Kadang-kadang hilang Suaranya kadang-kadang Gara hit suaranya Nah kayak suaranya dan powernya oke di falsetto ini karena Onyo belum berubah suaranya masih enak banget dia mendang falsetto masih enak banget kemarin kan dia sempat tidak meluangkan falsetto karena peralikan suara banget itu Onyo gak pernah ke falsetto berapa bulan terakhir ini karena bulan terakhir dia mulai ada falsetto iya kayaknya emang anak-anak banget ya iya kayaknya mas iya gimana sih anak-anak yang olos banget gitu loh aku ini memang agak apa ya bingung masalah musik kayaknya kayaknya kalau menurut aku ini GRnya pas iklan dan kalau menurut aku hampir gak kedengeran karena penontonnya kambil banget karena kita penyanyi itu udah terbiasa banget GR pas iklan kalau kalian mau tau ya kita tuh kadang tuh kalau gak keburu GR sebelum acara kita tuh GRnya pas iklan dan itu tuh kadang-kadang gak full satu lagu iya bener gak full satu lagu dapet nadanya doang iya udah cukup oke hukus biasanya kayak gitu GRnya iklan sebentar kan oke ya oke lanjut 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 biasanya kayak gitu langsung live kadang-kadang gak sampe gak pake GR sama sekali iya iya live baru kita nyanyi setiap hari ku jatuh cinta padanya dicintai oleh dia ku merasa sempurna oh yun nyapa penonton disini disini iya oh eee liat nanya kayaknya ngakatangan dia ngakatangan dia ngakaget deh sumpah hemang onyonya anak tukang joget ya 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 Selamat tinggal di goyang-goyang, enjoy banget di goyang Tapi di sini masih keliatan jogetnya masih belum seluas sekarang Sekarang luas banget, jauh dibalik Sekarang lebih berkoreo Sekarang itu ada hitungannya Kalau dulu kan dia joget aja, kalau sekarang lebih ada hitungan Dia jelas gitu hitungannya Terlihat ya, mukanya Onyo itu memang menyenangkan dengan senyum-senyumnya Makanya orang banyak jatuh cinta Aura dia itu positif banget gitu Jadi kan kita kayak melihat dia itu menyenangkan Aura itu menyenangkan kelihatan auranya Senyum-senyum kita nyanyi Senyum-senyum juga Untuk dia Hanya padanya Untuk dia Senyum-senyum Senyum Senyum Ya Masih banget ya Onyo tampil di KDi 2019 Aku first time melihat Onyo di sini Ya bener Salam Mas Tampil di acara ini Dan di sini Onyo tampilannya udah mulai berubah Ya Dari wajahnya Stylenya Stylistnya Aku kakek tadi lihat Onyo pake tanah pendek Kayak sepatu cats gitu Dan Emang anak-anak sih Ya gaya-gaya Enak-anak Ya kayak boneka-boneka di luar negeri gitu Kayak dasi Serah pendek Iya kan Gara-gara gaya-gaya luar negeri gitu Terus Nyanyi-nya Onyo di sini tuh Dia nyanyinya santai Tapi Bener Iya Gak santai asal-asalan Iya bener Jadi nyanyinya itu santai tapi Toon-nya bener Nadanya bener semuanya Iya Falset tone-nya bagus Aman banget Dan saat Dikumploi Langsung Otomatis Joget Ya Itu yang aku kaget gitu kan Sampok kita ya Lihatnya Tiba-tiba langsung joget Senyum-senyum gitu nyanyinya Memang ada kesalahan sih tadi sedikit Tapi ya seperti kita bilang tadi kan Memang Kadang tuh kita tuh gak kebuntu GR Iya bener banget Kadang ada pengotongan musik gitu kan Karena semuanya berubah Jadi Memang Kalau kita gak bener-bener GR dan denger lagunya tuh Atau musik yang live-nya tuh Bisa-bisa salah masuk Kurang dulu banget gitu ya Ya salah itu mah Gak ada yang perfect lah Sejak performance tuh pasti ada sedikit lah Kurangan tuh wajar banget disitu gitu kan Tapi disini aku lihat tuh Onyo tuh yang santanya ya Iya bener banget Disitu jadi kayak dia Enjoy Enjoy banget gitu Ikut flow Suasana disitu gitu ya kan Suasana penontonnya enak Betul kan Jadi Onyo juga bawaannya enak Dan auranya ternyata menyenangkan Beda banget auranya Onyo sekarang ya Kalau sekarang tuh orang dewasa gitu Yang maskulin Yang karismatik Kalau dulu tuh memang anak-anak yang menyenangkan Iya bener banget Dan bener pantes aja Banyak banget yang suka sama Onyo dari dulu ya Dari awal-awal karir Onyo tuh Udah banyak banget yang mendukung Onyo Memang salah satu Auranya sih Yang menyenangkan Selain suara bagus tuh Kita harus punya aura yang bagus Iya bener banget Ini auranya Onyo memang keren banget Aku bukan membaca aura ya Tapi Secara awam kita ngeliat itu Pasti ih anak tuh menyenangkan ya ternyata Bikin orang tuh kayak Jatuh cinta gitu sama dia auranya tuh Dan aura kayak gini tuh gak bisa dibikin-bikin Iya kalo orang tuh gak Menurut aku gak bisa dibikin deh Mau kayak gimana Kalo lu fake lah ya Kamu fake di depan orang tuh Pasti akan ketawa Kamu tuh fake sebenernya Oh pasti akan bocor sedikit fake-nya Nah ini Onyo bener-bener Gak tau kok Senang gitu Aku tuh senang sendiri kan Ngeliatin Onyo nya Itu kayak Wow, 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 wow Senang gitu ya Emang menyenangkan banget ya Liat video-video Onyo Zaman dulu kan Iya lama-lama Makanya Tau Dan perjalanannya tuh Jadi makin Wow gitu kan Iya Kayaknya kita bakal throwback lagi Di episode-episode selanjutnya Iya bener banget Buat BXB ayo kasih tau ke aku Video mana yang pengen kalian Throwback lagi Kita reaksin Iya bener banget Yang belum kita reaksin ya Kasih tau ke kita Lewat komen di bawah ya Iya bener banget Gimana yang mau kita liat lagi Aku pengen liat Aura-auranya Onyo Yang lebih cetar lagi Dan suaranya Iya bener banget Buat semuanya Jangan lupa Dukung terus channel aku Dengan cara like, comment, subscribe Channel Aido Fikri Dan jangan lupa Loncengnya buat nyalain ya Dan jangan lupa juga Di-share ke semua social media sekalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye